Intro Beliau dikatakan Majnun Orang-orang kafir mengecam Nabi kita Dengan mengatakan Majnun Dan pantas kalau sekarang Masih ada orang-orang kafir yang menjelang Rasulullah Selepas Tapi Nabi AS namanya siapa? Muhammad Orang-orang yang celaka Kata Rasulullah SAW Namaku disebut Diriku disebut di sisinya Kemudian dia tidak bersalawat Kepada aku Bisa jadi kita nih bangsa Indonesia Karena jalan bersalawat buat Rasulullah SAW Nama Muhammad Lewat Muhammad Lewat Nabi Lewat Rasul Lewat Diam Masya Allah Masya Allah Kita kalau tidak bersalawat jadi celaka Allahumma salli wa sallim Ala Nabi Muhammad Nabi AS dikatakan Majnun Dan orang-orang barat Menggambarkan Nabi sosok Orang yang keras Dengan jenggot yang berlipat-lipat Yang berisi bom Subhanallah Subhanallah Tapi gak apa-apa Allah menceritakan tentang celakaan yang diterima Nabi kita Kata orang-orang kafir Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran Kau itu gila Sallallahu alaihi wa sallam Jadi kalau antun dicela pakai jenggot Antun dicela karena pakai kerudung besar Karena pakai cadar Dikatakan umpamanya karung yang lagi berjalan Atau lagi kebanjiran Atau dipanggil kambing Belum Belum sebanding dengan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Maka anda harus bersabar mengikuti Nabi AS Allah menceritakan tentang kecintaan Nabi kita kebalik-balik Dalam surah Tau Ayat 128 Allah mengatakan Laqad ja'akum Rasul Min anfusikum azizun alaihi ma'anittum Harisun alaikum bilmu'minin ra'ufun rahim Laqad ja'akum Telah datang kepada kalian Rasul Min anfusikum Utusan Allah yang dia berasal dari diri kalian sendiri Azizun alaihi ma'anittum Sangat berat bagi Nabi Umatnya ditimpa perkara-perkara yang sulit Nggak ingin Rasul Sallallahu alaihi wa sallam umatnya kesulitan Harisun alaikum bilmu'minin ra'ufun Rasul itu sangat semangat untuk kebaikan umatnya Dan beliau terhadap orang-orang ma'amintu ra'ufun rahim pengasih dan penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Salat bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tapi Nabi tidak keluar dari rumah Beliau tidak memimpin tu salat terawih Salat malam ketika Ramawang Kenapa? Khashidu antufrata alaihi wa sallam Aku takut diwajibkan Ketika siwa Apa kata Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku Aku akan suruh mereka pakai siwa setiap masalah Tapi Nabi tidak Nabi alaihi wa sallam ingin salat isyak itu hampir tengah malam Tapi beliau mengatakan Law la'an asyufa ala umati la'akhartul isyak Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku Isyak itu aku akan akhir Tapi beliau kenapa tidak melakukan itu Takut memberatkan umatku Salallahu alaihi wa sallam Maka orang yang tidak bisa salat berdiri Boleh salat duduk Tidak bisa duduk Rebahan Ma'asyil muslim Dirwet oleh Abdullah Ibn Amr ibn As Radiyallahu ta'ala an-an Bahawa Nabi alaihi wa sallam Pernah membaca firman Allah Di salat Ibrahim Ayat 36 Membaca Tentang ucapan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi Innahunna Adlalna kathiran minan nas Faman tabi'ani fa'innahu minni Kemudian beliau membaca Yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi wa sallam Di surat al-ma'idah ayat 118 In tu'adzibhum Fa'innahum ibaduk Wa'innahum ibaduk Wa'innahum taghfir lahum Fa'innahka antal azizul hakim Nabi membaca ayat ini Ya Allah sesuatu patung-patung Menyesatkan kebanyakan dari manusia Barang siapa yang mengikuti Aku termasuk Dia adalah termasuk dari golongan Itu kata Nabi Ibrahim Nabi Isa mengatakan Ya Allah Kalau kau mengadab mereka Sesuanya mereka itu hamba-hambamu Mereka itu hambamu Tapi kalau kau ampuni mereka Sesuanya kau itu maha mulia Maha bijak Jaha berkasa Allah Lalu Rasulullah s.a.w.a. Mengangkat tangannya Mengatakan Allahumma Umatini Beliau ingat Beliau mengatakan Umatini Umatini Ya Allah Umatku Umatku Wabaka Dan Rasulullah s.a.w.a. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril Ya Jibril Idham ila Muhammadin Warabbuka a'adam S.a.w.a. Fasalhumai b'kiri Jibril Kau berapa? Jumpain Muhammad Tanyakan kepada dia Kenapa dia menangis Allah tahu Dengan apa yang diucapkan Rasulullah s.a.w.a. Tapi Allah ingin menunjukkan rahmat Allah Allah utus Jibril Lalu Jibril berjumpa Rasulullah s.a.w.a. Dan bertanya kepada Allah Nabi ala s.a.w.a. Menyampaukan Bahwa aku khawatir dengan umatku Jibril berangkat Menyumpai Allah Lalu Allah mengatakan kepada Jibril Ya Jibril Idham ila Muhammadin S.a.w.a. Faqul Inna sanurbika Fi ummatika walanasuhu Katakan kepada Muhammad Sampaikan kepada dia Kami akan membuat dia rizu Untuk urusan umat Dan kami tidak akan berbuat Keburukan oleh dia Sampai jumpa Ya Qalb maazil te-tabiki Ala habeibin Jafaka Wastirta Firaq Bilelaha Walaah 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 Walaah